Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabaran anak padi semuanya Padi harap semua sehat ya Ketemu lagi dengan Pak Ade Di pertemuan keempat pelajaran PKN Tentang pengamalan sila kedua Jadi kalau minggu lalu itu Pertemuan ketiga sudah membahas tentang Apa maknanya, bunyi silanya, lambangnya Nah hari ini Pak Ade simple saja, tidak banyak Kita akan membahas pengamalan sila kedua itu Dalam kehidupan sehari-hari Apa saja sehatnya akan Pak Ade Sampaikan di sini, jadi perhatikan dan dengarkan baik-baik ya Karena tujuan pembelajaran kita adalah Kalian mengetahui sebenarnya bagaimana Pengamalan sila kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari Selamat mendengarkan Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Oke Ini dia judulnya pengamalan sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Nah Pak Ade menjelaskannya Tidak langsung Oh ini contoh-contoh-contohnya Tidak Kita baca cerpen dulu Jadi disini ada dua cerpen nanti Pak Ade kasih Cerpen pertama Pak Ade akan menyampaikan Inilah materinya Cerpen ini termasuk materi Nanti ada contoh-contoh lain dari pengamalan sila kedua Nah cerpen kedua adalah tugas kalian Nah jadi perhatikan ya dari awal sampai akhir Baik Pada hari minggu sore Rara bermain sepeda di sekitar rumahnya Ketika sedang ngasih bersepeda Rara yang merasa sangat ini melewati rumah Anto Dan menyapa Anto yang sedang bermain di teras rumah Namun Tiba-tiba Rara jatuh dari sepeda Aduh sakit sekali ya Allah Rara meringis Anto yang melihat Rara terjatuh Dari sepeda pun langsung membantu Rara Ya Allah Rara sini aku bantu Kamu gak apa-apa Rara Tanya Anto Kayaknya lutut Rara berdarah Anto Uuuuh sakit sekali rasanya Jawab Rara sambil meringis sakitan Yaudah yuk ikut Anto Lukanya harus segera dibersihkan Dan dikasih obat Supaya gak infeksi Kata Anto Anto pun mengambil kotak P3K Tau ya anak-anak P3K Pertolongan pertama pada kecelakaan Sebelum diberi obat Anto membersihkan luka Rara Dengan air hangat dan kain Setelah bersih Anto mengolaskan betadin di lutut Rara Terima kasih Anto Sudah bantuin Rara Kata Rara Ya Rara sama-sama Kita harus saling membantukan Rara Kata Anto Waktu 3 detik 3 2 1 Ya Jawabannya adalah Saling membantu atau membantu teman yang sedang kemalangan Atau dalam cerpen ini adalah Membantu teman yang sedang jatuh Sorry Membantu teman yang jatuh dari sepeda Itu salah satu pengamalan sila Yang kedua ya Oke Next Contoh lainnya itu ada Tadi ya yang pertama menolong teman yang terluka atau terjatuh Ya Seperti Pak Adi bilang Kalau bisa temannya jatuh Jangan diketawain ya Malah harusnya kita langsung bantu Yang kedua contoh lainnya Turut serta dalam kegiatan kemanusiaan Ya Contohnya Jadi relawan Kan keren tuh Yang ketiga Memberi santunan kepada orang miskin Kita ngasih bantuan Ngasih beras Ngasih apa Mungkin karena kita lebih Beruntung daripada Orang miskin tersebut Itu juga merupakan tanda syukur kita Terhadap rezeki yang diberikan Allah Kepada kita Lalu mengunjungi teman yang sakit Ada teman sakit kita kunjungi Itu juga pengamalan sila yang kedua Tidak menyakiti orang lain Ya Jadi Jangan karena badan kita besar Ada teman kita yang kecil Kita bully Kita pukul Gak boleh ya Menyakiti ini gak mesti fisik Hati juga gak boleh Yang keenam Peduli terhadap peneritaan orang lain Kalau ada orang kesusahan tuh Bukan malah diketawain Ya Tapi dihibur Ya Diajak Bahagia Bagaimana caranya Kita yang harus Peduli Jadi siap kepedulian itulah Yang akan Membantu kita untuk Bisa menghibur Orang yang sedang menerita Atau bersedih Yang ketujuh Tidak menyinggung perasaan orang lain Nah itu Anak-anak padi Misalnya sering ejek Temannya Temannya gak suka dipanggil Dengan panggilan yang gak dia suka Jangan dipanggil ya Panggillah dengan panggilan yang baik Yang dia sukai Yang kedelapan Bersimpati kepada orang yang mengalami kemalangan Ada orang susah itu Kita harus Merasa susah Jangan malah merasa bahagia Gitu Ya Yang kesembilan Membantu korban bencana alam Oke ini contoh lainnya Ada sembilan Next Seperti pak ade bilang Ada dua cerpen Ini cerpen kedua Kalian silahkan Baca sendiri Cerpen ini Ya Nanti tugasnya Akan ada di Akhir slide Ini cerpennya Nanti kalau Pak ade sebar ini di youtube Atau share ini di youtube Boleh kalian pause Pausekan Kalian baca baik-baik Ya Untuk apa Untuk menjawab Soal di belakangnya Atau di slide berikutnya Yaitu Tugasnya Berdasarkan cerpen kedua Tuliskan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Sekali lagi Berdasarkan cerpen kedua Tuliskan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Nah ini cerpen duanya tadi Disini ada salma dan salim Ya tokohnya Tokoh utamanya salma dan salim juga ada pak guru Nah Jadi kira-kira apa perilaku mereka Yang mencerminkan pengamalan sila kedua Nah tugas ini Pak ade kasih kebebasan Mengumpulnya dimana Ya Boleh kalian kumpulkan Tugas ini Kumpulkan tugas Melalui Boleh Voice note Ya yang dari WA Pinjem hp mamanya Papanya boleh Kalau pak ade rasa sih Cukup di voice note aja Karena Dia yang cuman Tinggal menyatakan dengan tegas Pengamalan sila kedua Berdasarkan cerpen dua adalah Ini 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 Nah lebih keren ya Jadi kumpulkan tugasnya Dengan via voice note Ya Jadi Pinjem hp papa dan mamanya Oke ya Pak ade rasa gak apa-apa lah ya Kalau pakai voice note ya Kecuali mungkin kalau ada kendala Boleh langsung orang tuanya Japri pak ade Ataupun nanti guru PKN Di kelas lain Di situ Siapa gurunya Silahkan Ditanyakan Boleh gak selain voice note Kalau pak ade sih Pengennya voice note Kenapa Pak ade pengen denger suara kalian ya Oke Terima kasih semuanya Lebih dan kurang Pak ade mohon maaf Pada Allah pak ade Mohon ampun Wabil taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Semangat belajar Sampai jumpa Menuh Setap semangat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa